Ditambah lagi dengan tayang yang menghapus semua postingan di instagramnya pada tanggal 26 Oktober yang lalu Halo semuanya kawan-kawan, aku Yusul Kim dan selamat datang di channel youtube aku Nah yang lagi menonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Well, akar-akar seperti itu ya Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi engan banget diperbincangkan di industri musik K-pop Tapi teman-teman sebelum kita bahas tentang hal itu, pastikan kalian sudah subscribe, bunyikan loncengnya, serta sukai, berikan komentar dan juga jangan lupa untuk bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain ya Terima kasih sekali lagi Dan berikut adalah berita selengkapnya Di berita pertama kita akan membahas tentang netizen yang dibuat terkejut setelah mengetahui berapa tinggi badan dari Yujin Luna Baru-baru ini netizen terkejut mengetahui Yujin Luna sebenarnya pendek Pada tanggal 12 November, ada sebuah postingan di komunitas online populer yang mendapatkan perhatian setelah membuat postingan tentang Yujin Luna Awalnya, postingan itu berjudul Saya terkejut melihat betapa proporsionalnya dia Meskipun Anda mungkin mengatakan itu tidak terlalu proporsional, tetapi tingginya hanya 148 cm Sangat sulit untuk menjadi proporsional saat kamu pendek Dan teman-teman, apakah kalian tahu bahwa lebih dari 700 netizen berkomentar dan juga sudah membagikan reaksi mereka di bawah postingan tersebut? Mereka mengatakan seperti ini, langsung saja kita baca seperti apa komentarnya Saya pikir dia setidaknya 155 cm Wow, aku tidak mengira dia terlihat tinggi, tapi 148 cm Dia benar-benar memiliki proporsi yang bagus Oh my god, dia adalah pri di kehidupan nyata Wow, kupikir wajahnya akan seukuran telapak tanganku deh Kupikir dia hanya terlihat rata-rata dengan tinggi 163 cm Tapi, dia 148 cm ya Aku terkejut sih Dia lebih pendek dari Naku Ajuan Dia benar-benar proporsional Tingginya setidaknya 158 cm gak sih? Dia memang terlihat lebih tinggi daripada yang sebenarnya ketika dia sendirian Dan guys, bagaimana kabar-kabar kalian setelah mengetahui bagaimana tinggi badan dari Yojin Luna? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar Apakah kalian juga sama kagetnya? Seperti netizen-netizen lain yang juga kaget nih setelah mengetahui bahwa Oh ternyata dia tidak setinggi itu gitu Tapi jujur sih, Yojin Luna ini memang proporsional sih Dapat kalian lihat ya Wow, amazing Next, teman-teman Kita akan membahas tentang Min Hyorin yang sudah mengupdate Instagramnya Setelah dirumorkan putus dari sang suami yang ini Teang Big Bang Min Hyorin itu sudah memperbaru Instagramnya Dengan foto-foto yang cantik setelah terlibat dalam rumor putus bersama dengan sang suami Teang Big Bang Jadi pada tanggal 11 November Min Hyorin membuat semil postingan baru di Instagramnya untuk pertama kalinya dalam 7 minggu Ini mengikuti rumor putusnya dengan suaminya yang pertama kali diangkat pada tanggal 8 November Jadi di tanggal 8 November ada seorang YouTuber yang menunjukkan bahwa Jill Dragon berhenti mengikuti Min Hyorin Di Instagramnya meskipun ketiganya pernah berdekatan gitu Ditambah lagi dengan Teang yang menghapus semua postingan di Instagramnya pada tanggal 26 Oktober yang lalu Namun yang lain juga mengatakan bahwa Jill Dragon masih mengikuti Min Hyorin dengan akun pribadinya Yang mana hal ini membantah rumor putusnya pasangan tersebut Wah, jujur sih aku juga salah satu penggemar pasangan dari Min Hyorin dan juga Teang Apalagi Teang merupakan bias aku gitu ya di Big Bang Dan kalau nggak salah mereka itu udah punya anak nggak sih guys Ini juga cukup kaget banget dengan rumor kemarin Rumor mereka putus dan sebagainya I'm really shocked about that Tapi aku sih bener-bener berharap banget Semoga untuk hubungan dari Min Hyorin dan juga Teang Itu tetap baik-baik aja Kita harapkan yang terbaik untuk mereka Dan kita harapkan rumor-rumor yang sudah beredat itu tidak benar Dan teman-teman kita akan masuk ke topik yang ketiga Di topik yang ketiga ini agak sedih Bukan agak sedih sih Tapi ini tuh emang bener-bener sedih banget Dan mungkin akan membuat kalian meneteskan air mata Jadi baru-baru ini Ibu dari Ijihan itu sudah merilis surat tulisan tangan di Instagramnya Dan seperti inilah bagaimana surat tulisan tangan dari ibunya Ijihan Beliau mengunggah surat tersebut di Instagram pribadinya dengan caption Saya Ibu Ijihan Aku menulis surat seperti ini Kalau-kalau Ijihan bisa membacanya di satu tempat Aku ingin berbagi ini dengan semua orang Agar kejadian seperti ini tidak pernah terjadi lagi Dan untuk isi suratnya adalah seperti yang berikut ini Ijihan Sejak kamu lahir Kamu memiliki hidung yang mancung dan juga tampan Kamu lembut Bahkan di perutku Jadi aku juga bahkan menyentuhnya untuk mengatakan Apakah dia baik-baik saja? Ketika saya membesarkan Anda Anda begitu lembut dan juga baik Sehingga saya pikir Saya bisa membesarkan 20 orang lagi Seperti Anda Anda bekerja keras Dan juga berusaha keras Sebelum syuting Ibu tidak melewatkan satu haripun untuk berolahraga Dan aku juga selalu merasa sangat sedih Dikanakan Ibu mengatur pola makannya Karena aku sering mendengar Ibu berkata Berkali-kali Ibu, bisakah aku makan lebih banyak dari ini? Akhirnya waktu untuk usaha terbayar Dan pertunjukan juga akan segera tayang Tiba-tiba saya masih tidak percaya Karena apa yang terjadi Begitu mencengangkan Saat aku teridur Sambil memegang ponselmu Dengan fotomu di samping tempat tidurku Jantung ibumu berdebar kencang Karena aku takut Matahari terbit Harta pertama saya Yang akan mengatakan Apakah Anda tahu Betapa aku mencintaimu Ketika saya datang ke kamar Anda Dan juga akan memegang tangan saya sekali Bagaimana Anda bisa pergi sebelum saya? Di pemakamanmu Ketika aku melihat ratusan kenalan Dan juga teman yang mencintaimu Aku merasa lebih terbebani oleh pemikiran Jihan, kamu hidup dengan baik Dan aku tidak ingin mencari arti hidup lagi Wow, saya rasa sedih banget sih Saya takut matahari terbit di pagi hari Dan saya juga sangat lapar Sehingga saya ingin menjahit mulut saya Sama memikirkan Bagaimana saya bisa memasukkan makanan Kedalam mulut saya Jihan akan berkata Aku bisa menghasilkan uang Dan juga membelinya sendiri Karena kamu khawatir Akan menjadi beban Ibumu jika kamu Ingin membeli sesuatu Saya tidak tahu Anda juga melakukan pekerjaan sukarela Mereka juga asal berkata Jangan biarkan tangan kirimu tahu Apa yang dilakukan tangan kananmu Anda sudah melakukan perbuatan baik seperti itu Haruskah saya berterima kasih Ketika ada mobil dan juga sepeda motor Polisi mengawal limusin Anda Yang penuh dengan peti mati Atau jika mereka telah mengawal Anda dengan baik di Gang Itewon Anda tidak perlu dikawal ketika Anda meninggal Aku sangat marah dan juga benci Saya menyayangimu nak Aku menghormatimu nak Aku juga merindukamu nak Kerja bagus nak Tidak bisakah kita bertemu lagi Tuhan Ambil aku sebagai gantinya dan kembalikan Jihan kami Saya mohon padamu Saya harap Kamu bebek saja dari sana nak Dengan nyaman dan juga tanpa rasa sakit Ibu akan mengikutimu satu hari nanti Untuk hartaku Jihan Dari ibu Wow sangat sedih banget Seperti itulah Bagaimana kehilangan dari seorang ibu ya guys ya Sangat berat banget Apalagi ibu juga sudah mengandung anaknya selama sembilan bulan Sudah membesarkannya dari bayi Sampai sebesar seperti itu Di saat dia kehilangan Seorang putranya yang sudah dia besarkan Dan sudah dia rawat dan juga jaga selama ini Tentu Dia akan merasa sangat sedih Tapi apapun dikata ya Kita juga tidak bisa melakukan apa lagi Itu merupakan kandang dari Tuhan Yang Maha Esa Dan kita hanya berharap Semoga ibu Jihan diberikan ketabahan Dan juga kesabaran Semoga beliau dapat melewati semua ini Dan juga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan Dan untuk berita terakhir Kita akan membahas tentang Music Bank in Chile Yang dibatalkan di tengah pertunjukan Dikarenakan kondisi cuaca ekstrim Yang menyebabkan masalah keamanan Pada tanggal 12 November Konser Chile yang digelar di Estadio Monumental di Santiago Itu akhirnya dibatalkan karena kondisi cuaca yang memburuk Tempat Estadio Monumental adalah stadion yang benar-benar terbuka Dan tidak ada tempat untuk berteduh dari hujan deras Ya, meskipun hujan sudah turun jauh sebelum konser dimulai 50.000 fans telah hadir Dan beberapa artis tetap tampil sesuai jadwal Namun cuaca menjadi lebih buruk setelah penampilan dari Stacy Dan juga The Poise Dan selama penampilan G-Idol Hujan turun sangat deras Bahkan hujan es mulai turun Dan ini tentu membahayakan keselamatan Bahkan untuk suhuwa G-Idol juga jatuh di atas panggung Akibatnya G-Idol pun mengakhiri penampilan mereka Dan sisa konser termasuk penampilan dari TXT As It's a Dream dan juga Aethis dibatalkan Menanggapi pembatalan tersebut Berbagai idol yang dicadwalkan untuk tampil Menggunakan social media Untuk menyampaikan permintaan maaf mereka kepada penggemar Misalnya untuk Yeonjun TXT Yeonjun itu mengatakan lebih lanjut Saya ingin menunjukkan kepada anda penampilan yang luar biasa Saya sangat menyesal Lain kali aku akan menunjukkan skenario yang lebih baik Aku minta maaf dan aku juga berterima kasih kepada para penggemar Yang telah menunggu kami Dan aku juga mencintaimu Selain itu ada juga G-Song NCT Dream Itu juga turun ke kewangiaklub Untuk menyapa para fans yang datang Dengan mengatakan Semua orang yang datang ke Music Bank Chile Berhati-hati lagar tidak masuk angin Ketika kami pergi untuk menyapa para penggemar Ada banyak penggemar yang menangis Dan aku juga merasa sangat buruk Sementara itu konser Chile menandakan Kembalinya Music Bank ke wilayah tersebut Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun Menyusul adanya pandemi COVID-19 Acara ini dipandu oleh Rowan, SF9 Dan juga line-up yang dicerwalkan Termasuk TXT, Aegis, The Voice, Stacy, G-Idle Dan juga NCT Dream Dan aku juga kemarin sempat lihat ya guys Bagaimana penampilan mereka Terutama penampilan G-Idle yang sekarang lagi viral Itu hujannya gede banget Deras banget Dan mereka juga basah-basahan Di saat mereka melakukan penampilan tersebut Depan kalinya video di samping ya This is the video Jadi juga cukup kaget banget Dan ya memang seharusnya diwatalkan sih Meskipun banyak yang kecewa Tapi mau gimana lagi dong Hujan deras Mereka tampil gimana Dan kita juga takut Ada sesuatu hal yang buruk lagi Terjadi dengan member-member dari grup tersebut Jika mereka terus memaksa untuk tampil Well cukup sekarang untuk hari ini Aku Yusul Kempame Dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya Jika ada kesalahan Pergi dalam ucapan Sikap, tindakan, dan sebagainya Dan mungkin aku punya kesalahan informasi Sikap, tindakan, dan sebagainya Aku minta maaf ya guys ya Dan aku juga mohon dikoreksi Dari kalian semua Sampai jumpa di video berikutnya Aku Yusul Kempame Terima kasih sebanyak-banyaknya Selamat tinggal teman-teman Sampai jumpa lagi di video berikutnya